Jika kita melihat soal seperti ini, maka kita harus mengetahui untuk deret geometri tahinga ada dua jenis. Yang pertama adalah deret geometri tahinga yang convergen. Di sini convergen itu syaratnya adalah rasionya berada di antara interval minus 1 hingga 1. Di sini jumlah deretnya bisa dihitung menggunakan rumus S infinit sama dengan upper 1 dikurang R. Kemudian untuk jenis kedua yaitu divergen, ini di mana jika rasionya lebih kecil dari minus 1 atau R-nya lebih besar dari 1. Ini ditulis S infinit sama dengan infinite karena jumlah deretnya tidak bisa dihitung atau tahinga hasilnya. Kita tetapkan konsep ini untuk mengerjakan soal yang ada. Di sini tentukan batas nilai X pada setiap deret geometri berikut sehingga merupakan deret yang convergen. Maka berlaku minus 1 lebih kecil dari R lebih kecil dari 1. Jadi untuk pertanyaan A, kita cari rasionya dulu. Rasio adalah U2 dibagi U1 atau bisa juga U3 dibagi U2. Maka di sini kita masukkan untuk U2-nya, kita cari dulu. Ini kan UN sama dengan 2 pangkat N dikali X-1. Maka untuk U2 berarti menjadi 2 pangkat 2 dikali X-1. Kemudian para penyebutnya yaitu U1 berarti U1-nya adalah 2 pangkat X-1. Nah, bilangan berpangkat kalau dibagi berarti pangkatnya bisa kita kurangi. Berarti di sini sama dengan 2 pangkat 2X dikurang 2 kemudian dikurang penyebutnya yaitu X-1. Maka kita dapat ini menjadi 2 pangkat X-1. Nah, kemudian kita sudah dapet rasionya. Ini kita buat syarat dari bilangan deret yang convergen. Di mana minus 1 lebih kecil dari 2 pangkat X-1 lebih kecil dari 1. Nah, di sini kita evaluasi untuk yang sebelah kiri berarti 2 pangkat X-1 lebih besar dari minus 1. Kita lihat bilangan berpangkat hasilnya selalu positif, tidak mungkin bilangan negatif. Maka di sini bisa kita buat X merupakan anggota bilangan real. Karena berapapun nilai X yang kita masukkan pasti lebih besar dari minus 1 karena hasilnya sudah pasti positif. Kemudian untuk yang sebelah kiri kita amati di sini yaitu 2 pangkat X-1 di sini harus lebih kecil dari 1. Nah, ini satunya kita buat menjadi 2 pangkat 0. Maka di sini 2 pangkat X-1 lebih kecil dari 2 pangkat 0. Karena bilangan berapapun dipangkatkan 0 hasilnya 1. Maka di sini karena basisnya sudah sama-sama 2, kita bisa evaluasi pangkatnya saja. Maka di sini X-1 lebih kecil dari 0, kita dapat untuk X harus lebih kecil dari 1. Nah, kemudian kita buat ke dalam garis bilangan. Di sini kita gambarkan garis bilangannya untuk yang pertanyaan A. Yang pertama, X anggota seluruh bilangan real, berarti anggota seluruh garis bilangan ini. Kemudian yang kedua, X lebih kecil dari 1. Di sini titiknya tidak perlu kita hitap menghendung karena di sini tidak ada tanda sama dengan, hanya lebih kecil saja. Jadi titik ini bukan merupakan bagian dari penyelesaiannya. Kalau lebih kecil berarti arahnya ke kiri. Kemudian yang kedua, tadi X anggota bilangan real, maka kita dapat himpunan penyelesaian. Untuk pertanyaan yang A di sini yaitu, X lebih kecil dari 1, dengan X adalah anggota dari bilangan real. Nah, di sini kita hapus dulu papanen untuk melanjutkan pertanyaan B. Nah, di sini sama seperti tadi, kita cari rasionya. Yang diketahui adalah U2 dan U3, maka rasio bisa kita cari dengan U3 per U2. Di sini U3-nya adalah 2 dikali log kuadrat X per U2-nya adalah 2 dikali log X. Nah, ini kita coret 2-nya. Kemudian log X-nya juga kita coret, jadi pembilangan X kuadratnya hilang. Maka kita dapat di sini rasionya adalah log X. Sama seperti tadi, syarat agar konvergen di sini berarti minus 1 lebih kecil dari rasionya adalah log X lebih kecil dari 1. Nah, sekarang kita evaluasi di sebelah kiri dulu, berarti di sini untuk log X lebih besar dari minus 1. Nah, kita ingat untuk bentuk logaritma A log B sama dengan C, ini kalau kita ubah ke bentuk eksponen, maka menjadi A pangkat C sama dengan B. Nah, ini kita terapkan ke dalam penyelesaian pertidak samaan model logaritma di sini. Maka di sini menjadi X lebih besar dari, di sini kan log X, karena basisnya tidak ditulis dalam logaritma berarti basisnya sudah pasti 10. Berarti di sini menjadi 10 pangkat minus 1. Di sini tanda pertidak samaan tetap, yaitu tetap lebih besar karena basisnya lebih besar dari 1. Jadi kalau basis dari logaritma yang lebih besar dari 1, maka tanda pertidak samaannya tetap. Nah, kecuali kalau basisnya lebih kecil dari 1, maka tanda pertidak samaannya akan berbalik. Nah, sekarang kita evaluasi untuk yang sebelah kanan. Di sini berarti untuk log X lebih kecil dari 1. Nah, berarti di sini kita terapkan sama seperti tadi, berarti kita dapat X lebih kecil dari, di sini 10 berarti 10 pangkat 1. Maka ini menjadi X lebih besar dari 1 per 10, sedangkan di sini X lebih kecil dari 10. Nah, sekarang kalau kita kembalikan ke bentuk tadi, maka di sini menjadi 1 per 10 lebih kecil dari X lebih kecil dari 10. Kalau kita tuliskan ke dalam bentuk himpunan penyelesaian, maka di sini himpunan penyelesaian untuk X adalah X lebih besar dari 1 per 10 dan lebih kecil dari 10. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.